Intro Pemirsa Metro TV Lombong kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lombong pas kali ini masih bersama dengan Mbak Cici Mbak Cici tentang program Desa Cerdas kita masih membahas tadi sempat terputus tentang beberapa tempat yang blank spot bisa seperti itu Nah sedangkan ini kan nanti akan mendapatkan bantuan 30 juta per desa untuk program Desa Cerdas Apakah itu cukup apalagi mengingat untuk internet yang tidak mencapai ke pelosok desa seperti itu akan berhasil kan Mbak Cici? Iya memang ini bertahap ya kita berharap dengan dana awal 30 juta itu menjadi setimulan jadi merangsang masyarakat Nah soal blank spot itu benar topografi di Lombong itu bergunung berlembah ya kan Ini yang menyebabkan juga beberapa provider itu kesulitan untuk pengembangan coverage area nya Tapi ini harus tantang ini harus menjadi semangat mereka ya kan semangat bersama untuk tidak hanya mencakup seluruh wilayah Lombong tapi juga bisa lebih luas lagi Nah dengan seperti itu blank spot itu akan menjadi lebih minim Dari 780 desa yang akan masuk dalam program Smart Fit atau Desa Cerdas ini Sebagian besar atau separuhnya ya itu masih blank spot Nah ini diharapkan masyarakat juga bisa lebih melakukan beberapa inovasi ya tentunya Dan pihak ketiga juga diminta untuk rembuk Jadi pemerintah menyediakan infrastruktur pihak ketiga juga ikut membantu dan masyarakat desa juga ikut termotivasi dan berpartisipasi Jadi saling ya saling berstimulus Oke nah Mbak Cici untuk pihak ketiga itu berarti kan operator seluler gitu ya Karena memang kalau untuk sinyal telpon dan juga sinyal data internet kan pasti berbeda Mungkin berbagai daerah sinyal telpon sudah bisa gitu Tapi kalau untuk internet itu berbeda tentunya Nah sejauh ini bagaimana pihak ketiga yang bisa dibilang mengganding atau berjalan bersama itu sejauh apa pembahasan antara Pemprov Lampung dengan pihak ketiga itu Mbak Cici? Ya sudah ada omong-omongan istilahnya sudah ada approach ya Dan diharapkan ini segera cepat terwujud ya Misalnya ada kendala-kendalanya dimana saja Misalnya soal perizinan bagaimana perizinannya dipermudahlah ya oleh pemerintah provinsi Selaku pemegang kewenangan Kemudian juga tentang masyarakatnya Kadang-kadang ada masyarakat yang menolak untuk kehadiran BTS misalnya Atau tower untuk telekomunikasi Nah disini juga masyarakat juga diminta untuk lebih memahami bahwa kebutuhan informasi melalui teknologi Itu sudah menjadi kewajipan ya di era sekarang ini Nah ini yang terus perlahan-lahan dilakukan Nah kalau sejauh ini kan memang mungkin perizinan Atau bahkan masyarakat sekitar yang tidak mau gitu ya Tidak mungkin belum terbuka untuk hal itu Nah selain itu Mbak Cici sebenarnya apa penyebabnya Selain topografi ya Penyebab di Provinsi Lampung banyak daerah atau pelosok yang belum dimasuki sinyal internet Penyebabnya apa saja Mbak Cici? Ya banyak faktor ya selain topografi tadi juga investasi yang tidak sedikit Ini memang biaya cukup besar Tapi dengan kita purung rembuk bersama-sama Jadi tidak hanya pihak ketiga saja yang menanggung jawab Tapi pemerintah daerah juga ikut masuk ke dalamnya Masyarakat juga ikut membantu bergotong royok sama-sama Maka diharapkan komunikasi yang lebih terbuka Jaringan yang lebih luas itu akan diperoleh Sehingga program dari Desa Serdas ini Dengan digitalisasi itu lebih cepat terwujud Oke nah jadi kalau untuk Pemprov Lampung sendiri Mbak Cici targetnya itu sudah Sudah mereka menargetkan gak sih berapa lama gitu Untuk mewujudkan Desa Serdas sesuai dengan 780 desa itu tadi Ya untuk tahapan pertama ini memang 780 desa Dan itu digulirkan secara bertahap Apalagi ini program ini juga program nasional ya Jadi memang saling membutuhkan Undang-undang desa sudah Undang-undang nomor 6 tahun 2014 itu disitu sudah Menyebutkan bahwa desa itu peru penguatan Disinilah peran dari pemerintah daerah Untuk mewujudkan hal itu juga menjadi sangat prioritas Oke ya Bertahap tapi pasti itu yang menjadi harapan kita semua ya tentunya Oke itu hal utamanya selain semuanya bergerak Yang paling utama saya rasa memang harusnya adalah sinyal internet ya Mbak Cici Jangan sampai nanti aparat desa gitu ya Yang mengejar-ngejar itu semua Tapi agak sedikit kesulitan dengan sinyal internet Nah Mbak Cici untuk program Desa Serdas ini sendiri Ini kan baru digaungkan di awal tahun ini Sebelumnya di tahun-tahun lalu ada tidak sih Rencana untuk program seperti ini Mbak Cici? Kalau mungkin ada tapi dengan nama yang berbeda Oke Biasanya ketahanan ya Dulu-dulu itu sudah ada lomba desa Desa maju ya Programnya dari tingkat desa Kemudian kabupaten Kemudian provinsi dan akhirnya Nasional Tujuannya apa? Membuat desa makin mandiri Membuat desa makin kokoh Jadi desa benar-benar kuat gitu Ini juga yang menjadi cikal bakal program Desa Serdas tadi Oke Mbak Cici Banyak sekali permasalahan Bukan permasalahan ya Mungkin Apa ya Itu yang harus dilewati untuk Mewujudkan desa serdas di Provinsi Lompong Solusi apa yang bisa diberikan dari Lompong Yang harus dilakukan? Iya Kalau bicara desa Di Lompong ini ada 2.400an desa Sementara yang masuk program desa serdas Baru 780 Jadi baru sekian persennya ya Tahap awal ini kita memang memulai Dengan kerja keras Banyak hambatan Bukan hambatan ya Ini menjadi tantangan Selain infrastruktur yang harus dipenuhi juga Kemudian juga Kesiapan Pemda Memberikan perizinan yang udah mau dengan memudahkan Menggandeng provider dengan pihak ketiga Kemudian juga Mengajak masyarakat Untuk lebih peduli Jadi ketiga faktor ini Saling Membutuhkan memang Harus segera ya Dioptimalisasikan Jadi jangan Jangan satu Oke yang lain enggak Jadi sulit terwujud Nah Inilah bersama-sama Kalau kita Punya keinginan bersama-sama Dan satu fizik Tentunya Lebih mudah Mewujudkan Oke Nah ini program desa cerdas ini Apakah hanya di Lampung saja Atau sebenarnya di program nasional Mbak Cici? Ini program nasional ya Program nasional Program nasional di daerah Jawa itu juga sudah ada Karena Pemerintah pusat itu mendengungkan adanya smart fillet Kemudian Lampung Meresponnya Dan membuat program seperti ini Oke Penguatan desa Apakah sesara nasional ini juga baru digaungkan di awal tahun 2021 ini? Iya betul Kalau untuk Sebenarnya dari 2020 ya Sudah dirintis Kemudian Pencetusannya itu di 2021 ini Dan Lampung baru saja kemarin Dengan penyandangan desa pertama Di desa Nurat tadi Sebagai desa cerdas Oke Mbak Cici Intinya adalah kita harus bersama-sama Untuk mengwujudkan itu semua ya Mbak Cici Nanti kita akan kembali itu membahas Reding topik apa saja Yang ada di tiga platform Lampung Post lainnya Program desa cerdas memang harus dijalankan Bukan hanya pemerintah Tapi masyarakat juga harus ikut berinovasi Dan tentunya operator seluler Menjadi pihak ketiga yang harus bergerak juga Untuk mewujudkan program desa cerdas ini Dan kemana-mana kami akan kembali Untuk membahas reding topik apa saja Yang ada di tiga platform Lampung Post lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih